Halo sahabat, jumpa lagi di channel Andi Ubat Kanaya Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mudah memperbanyak tanaman wali songo dengan cara stek Di hadapan saya ini ada tanaman wali songo jenis farigata yang akan saya ambil ujungnya sepanjang satu jengkal tangan saya kurang lebih di bagian ini yang saya akan potong pastikan sekali lagi bahwa batang yang kita potong adalah bukan batang yang terlalu muda ya langkah selanjutnya adalah menurangi tangkai daun untuk meminimalisir penguapan agar tanaman tidak cepat dehidrasi pada saat belum tumbuh akar kita bisa sisakan sekitar 4 atau 5 tangkai daunnya seperti biasa, untuk meningkatkan persentase keberhasilan teknik stek ini maka kita harus menggunakan obat perangsang akar atau cairan ZPT sahabat tidak perlu sungkan jika tidak memiliki obat perangsang akar sahabat dapat menanamnya langsung ke dalam media tanam yang sahabat miliki dengan catatan tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah dibanding menggunakan hormon perangsang akar langkah terakhir adalah menanamnya pada media tanam yang tidak terlalu padat media tanam harus memiliki porositas yang tinggi hal itu bertujuan agar nantinya akar dapat dengan mudah menjalar ke seluruh area media tanam jika selesai ditanam sahabat harus menjaga kelembapan media tanam tidak boleh terlalu becek dan juga tidak boleh terlalu kering berikut ini saya akan mencoba unboxing keadaan akar pada tanaman wali songo yang sudah berusia kurang lebih 1 bulan setelah stek sahabat juga dapat melihat contoh media tanam yang tidak terlalu padat seperti ini jika ditekan tanahnya berhamburan tidak menggumpal jadi akan mempermudah pergerakan akar nah seperti inilah kondisi padat akar tanaman wali songo dengan teknik stek batang jadi jika sahabat memiliki tanaman wali songo jenis farigata tidak usah ragu untuk memperbanyak tanaman ini karena caranya sangat mudah mungkin hanya membutuhkan waktu 2 menit saja untuk membibitkan 1 batang stek tunggu apa lagi sahabat mari kita hijaukan halaman teras ataupun balkon rumah kita dengan menanam tanaman hias atau tanaman buah jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sampai jumpa selamat menikmati ya